Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi Sekarang kami berada di Munich, Germany Sudah lama, kami sudah 2 tahun lebih tidak melakukan perjalanan ke luar negeri Akhirnya melakukan perjalanan ke luar negeri juga Langsung ke Jerman Dalam menganek pesawat ya Alhamdulillah Banyak bisnis pas Karena diundang oleh BMW Dan kami sekarang dikasih nginep disini Motor world isinya banyak mobil-mobil Pada video ini kita akan jalan-jalan dalam motor world ini Kita lihat ada apa saja di dalamnya Mobil-mobil yang sangat-sangat menarik Begitu masuk ya Langsung ada ini meja Meja moncongnya truk Tata Tata Motors Tapi gak main-main loh Dia tuh pemilik dari Jaguar Land Rover Dan kami sekarang berada bersama Jeff Jeffy Kenapa namanya susah-susah masih Jeffy? Jeffery kayak Kenapa pakai Jeffery aja sih? Dikasih Oma Oh, Jeffy ya Dia juga pertama kali disini Orang yang Jerman Orang yang belajar sekolah di Jerman Tapi baru pertama kali ke motor world ini Dan kami baru tahu satu hal Lupa bawa ikat pinggang Jadi sekarang tanpa ikat pinggang Ini cana sebenarnya gak melorot harusnya Kalau gak mengurus badan kami Karena badan kami mengurus Jadi cananya melorot Wah Ini di depan kita ada truck Eh bukan truck Bis Bis Mercy Nah ini bis Mercy ini Mukanya tuh jelek sekali Nah tapi memang kalau mobil-mobil zaman dulu itu Kalau mukanya jelek Semakin jelek muka mobil zaman dulu Itu jadi semakin collector item sekarang Oh IWC Racing Nice lord IWC Terus ini ada showroomnya Bugatti Dan dalamnya ada Bugatti nya Dan ini ada AMG Ini mobil-mobil AMG dalamnya CL AMG Ini kayak importir umum gitu ya Ini mobilnya beda-beda Ini ada Rolls-Royce 2 Tapi Blink-blink Iya ini kayak showroom importir umum Raptor F150 Velocity Raptor Hensi 911 Porsche Targa Alfa Romeo Terus disini ada parkiran yang Model bertumpuk-tumpuk gini Isinya mobil-mobil Ya berplatformer kayaknya Mobil 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 pakaian deh Maksudnya bukan mobil Pajangan Mobil dipakai Ini jaguar BMW 2002 Soft talk Original mini Mini nya Mini yang agak baruan Ventador 911 Terus di atas banyak mobil-mobil Lainnya lagi Tumbuk-tumbuk Ini apa parkiran kali ya Parkiran khusus mobil-mobil aneh-aneh gitu Alpine Serup Alpine A110S Ini bentuknya mirip Audi TT Mirip Audi TT Tapi ini adalah mobil Alpine Morgan Ini cocok sekali warnanya British Racing Green Morgan lagi Morgan lagi Nah ini banyak Morgan-Morgan Disini nih Wuhuuu Ini mesinnya Fitwin di depan Roda belakangnya cuma satu Roda depannya dua Nah terus ini ada mobil-mobil aneh-aneh juga Ini sepertinya importer umum ini ada harga-harganya nih 198.000 euro Lukra Testa rosa disini Ini Testa rosa warna hitam Harganya 138.000 euro Tahun-tahun 88 Berapa tuh 138.000 euro 2 miliar Hampir 2 miliar Murah banget Dodge Challenger GTR Ada mobil Amerika lagi Buick Guerre Lesabre Kerennya marah gitu mukanya Ada Dodge Challenger lagi Lesabre berapa duit ya 168.000 Nah ini mobil aneh nih Ini kayak mobil custom Dia menamakan dirinya Super 7 Hayabusa Turbo Tahun 87 Kalau pakai 77 itu 7 itu mungkin Caterham 7 deh basicnya Pakai mesin Hayabusa Mesin motor Tapi mesin motor ini legend kali Hayabusanya Harganya cuma 38.800 Ah bro Itu 500 juta Claymode mobil Amerika Nah ini nih Ini unik juga nih Namanya Bonbuck Yang dia rodanya cuma 3 Kayak bajaj Ada Rolls Royce Ini Ghost yang baru Kulinan Kamu juga belum pernah nyoba kulinan Jaguar F-Type Convertible Ada pengen ya rasanya mobil ini nih Nah ini adalah Mas Rati Kialami Namanya aneh ya Kialami Langkah sekali Ferrari Ferrari apa namanya Lupa Jadi seperti coupe dua pintu ini Ferrari 911 911 356 Speedster Ya liat tuh kaca aja tipis Ada Dakota Combi Dakota Lincone Mustang Masih banyak lagi Itu ada showroom McLaren juga Dengan McLaren-Mclaren keluar Ini ada om Dahono Halo Gimana mobil-mobil disini Gimana mobil-mobil disini Luar biasa Klasik Luar biasa Ini ada harga-harganya loh Ada beberapa tuh ada harganya loh Emang ini tempat jualan Kayak auto mall gitu kan Kayak auto mall Tapi kayaknya ngeimportir umum Kayak showroom Showroom juga Tapi orang juga boleh liat Boleh liat Perlu ditiru nih di Indonesia Perlu ditiru Ini adalah versi kebo Ini kebo Kebo dua pintu Kebo dua pintu Menyebalkan di Indonesia Mahal sekali Oh ini kebo dua pintunya Yang udah jadi Ini masih bahan Jadi ganteng Dan ini Ini bahasanya Umum sedunia raya nih Kalo muter-muter begini nih Adalah barbershop Ini lucu nih VW-nya nih Namanya VW 412 Automatic McLaren-Neclaren-Neclaren Kita itu sama Nicole juga Jadi yang ngajak kesini tuh Nicole Nanti besok ya keweltnya Iya keweltnya besok Ini kita sekarang jalan-jalan disini dulu Ini capek Karena baru terbang pabie Semuanya Belum ngapa-ngapain Nyampe langsung jalan-jalan begini Semangat nyampe Kalo semangat dong Selalu kalo semangat Ini skuter Jerman nih Ngomong-ngomong Ini kok ada bengkel ya Di sini McLaren semua Ini tuh mungkin dulu kayak Kayak apa ya Auto mall kali ya dulu ya Iya bener Sayang tuh Kami ingin ada auto mall lagi Di Jakarta tuh Enak banget nongkrong disitu The Studio by BMW Ada apa aja isinya kita masukin Ada M4 Ini adalah BMW-nya Elvis Presley Ini BMW 507 Gantengnya minta ampun Gantengnya minta ampun Dan ini dulu juga aneh Grillnya dibikin aneh Dulu BMW grillnya kecil-kecil Ini gede gitu lebar Ini ganteng sekali Lihat nih Dari begini Keren kan Velg kaleng Tapi Apa Baud rodanya cuma satu Pake palu Lihat tuh interiornya rapi Ini habis di restorasi Ini kayaknya beneran mobilnya Elvis ya nih Iya 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 nih kan Elvis 547 is coming home Pulang ke BMW lagi Lihat tuh interiornya Rapinya Ampun 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 Force speed Head unitnya pun bagus Itu tengah-tengah ini speaker Ini Gantengnya Aslinya Punyanya Elvis ini Ini adalah BMW M1 Kenapa Kan ada One M Kenapa ada BMW One M Ada M1 Karena Harusnya yang One M itu adalah M1 Karena nama M1 sudah dipakai sama BMW ini Ini adalah BMW satu-satunya Jadi supercar Tapi nanti kita lihat mobil ini lebih detail lagi di Musium BMW Kita pasti akan datang ke musium BMW Karena kita sekarang di Munich Keren Ini kadang cuma Palang-palang Tadi aktung-aktung tuh Serem banget tuh suara Ngerikan sekali Evakuasi Evakuasi Kabur 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 Sebelum evakuasi kita lihat dulu ini Mobil towingnya Keren sekali Dakota Pickup Jadi towing Ngangkutin Porsche Ini orang evakuasi bukan sih Bukan kali ya Kok males evakuasi Dan ada oplet disini Oplet sidul Terus ada Citroen 2 CV Ini kami udah pernah nyoba Ada videonya Dan belum tayang videonya Udah lama sekali Lihat opletnya Oh dalemnya juga rapi Ini oplet Harganya 14.800 Fokus dong 14.800 euro 220 juta nih Kalau beli disini Belum masukin ke Indonesia Tapi gak mungkin masukin ke Indonesia Kalau mobil bekas Sayang sekali Nah ini ada juga Parkir tumpuk Disini Itu ada BMW Lama Gak tau namanya apa Sangking lamanya Grillnya masuk grill model bediri Bentuknya bulet-bulet Seperti mobil tua Pada umumnya jaman dulu Terus ini ada Semacam formula Kecil BMW Series 5 E12 VW Kodok Kebo Dua pintu Convertible Aduh masih banyak mobil mobil lainnya Gila aneh-aneh Di atas juga banyak Di Jakarta kenapa Gak ada beginian ya Refreshing gitu loh Kalau jalan-jalan Lihat beginian Ini adalah Lansia Fulfia 1300 Sport Zagato Ini unik sekali Buka ke mesinnya Kesamping Inggir gitu Jadi kalau Mau ngecek mesin Dari sisi sana aja Gak bisa dari sisi sini Ketutupan Di luar Kami melihat ada Truck Kenworth Ini trucknya Ini bukan ya Transformer Bukannya Kenworth ini 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 adalah jam Klasik Ini jam Beneran jam Klasik Semuanya Mechanical Lig Liatan gede-gede Nah Ini tenaganya apa Tenaganya dari Gravitasi Ini ada tiga pemberat Ini seperti Seperti jam Apa ya Jam kakek-kakek Jam kakek Apa namanya istilah itu Ini nanti goyang-goyang Ini dijual harganya 13.200 saja Murah loh Oke baru tau Kohler itu bikin musim jahit juga Kirain bikin keran Biasanya bikin keran Musim jahit Oke ada Gullwing Warna merah Wow Wow Nah ini ada beberapa Dispenser-dispenser Zaman dulu nih Ini kayaknya Zaman awal-awal Sekali nih Ini seperti ada Flowmeternya Ini nozzle-nya Terus pompa-nya Dari bawah kali Apa pompa-nya mekanikal Pake tangan Jangan-jangan diputer-puter Bisa jadi ya Terus Eh tahun berapa ini 1891 Sampai udah lahir pak Mobil pun belum ada 1891 udah ada mobil Udah Cuma belum mass production Mobil itu Terus ini Motor oil Iya bahasa Jerman sih Kita gak ngerti bacanya Nah ini ada dari drum langsung nih Dari drum langsung dikeluarin disitu Nah ini konsep ini Ada bejananya lagi Nanti Minyaknya itu keluar ke bejana itu Berapa liter Itulah yang dibayarkan Baru dikeluarkan Untuk pelari ke mobil Nah ini udah mulai Agak lebih modern Ini ada keliatan Airnya Eh airnya Minyaknya Jalan cukup 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 Ini ada flowmeternya Ini lebih modern lagi Flowmeternya beneran Digital analog Eh apa Analog Flowmeter analog Nah ini bisa dibuka tuh Kelihatan Nah terus ini diatasnya ada juga nih Jadi keliatan Minyaknya Gak dibohongin sama SPBU nya BMW M5 Ini ternyata dia jualan puter-puterannya ini Buat pameran Ada brabus Showroom brabus Isinya sebagian besar tuh Adalah G-class Eh sebentar Itu pake mobil siapa Tau-tau ngambil aja Eh Ini mobil lu bukan? Bukan Bukan Kok bisa masuk? Car sharing Car sharing Jadi gimana caranya? Pesen dari HP Buka dari HP Nah Terus? Ntar tinggal pake Tinggal parkir dimana aja Gak bayar parkir Gak bayar bensin Oh parkirnya juga gak bayar? Gak bayar Dimana pun? Biasa ada areanya yang gak boleh parkir yang dimerahin di aplikasinya Oh pake aplikasi Jadi ini car sharing ya? Iya Ini gak tau mobil siapa tapi? Gak tau Ini Miles Oh mobilnya si Miles nih Ini bukan miralus mana ya? Miles ini bukan miralus mana Milas loh Mila mau pergi ke bapak-bapak Iya Masuk Terus cara nyidupin tadi gimana? Ngidupin apa? Ngidupin mobilnya Kan gak ada kuncinya? Pake aplikasi juga? Langsung start biasa Kuncinya ada disini om Oh kuncinya ditaruh di laci Cuma buka aja ya? Iya itu cuma buat buka aja Oh yang buat buka itu Buka itu ini pake handphone? Handphone Bukanya pake handphone Nyalainnya pake kunci yang ada di laci Udah normal Ini sih kalo di Indonesia ilang nih mobil Walaupun gak bisa si starter Ini aja ilang Pelek-peleknya gitu om Iya ini gini-gini pada ilang nih Terus ini ada sampah Ini pemakai sebelumnya Buang sampah sembarangan Oke oke Ntar kalo bensinnya abis gimana? Tinggal isi ke pom bensin Gratis juga Pom bensin yang mana gratis mobil gini? Ada pom bensin yang Ada di aplikasinya juga Yang udah kerja sama gitu Biasanya Dan mobilnya gak mesti Audi ya Pasti punya kolom mobil lain Lihatnya suhunya berapa derajat 36,5 derajat Matahari semua Gak pake awan Awan dikit di sebelah sana sini Biru semua Cerah Tapi ini enak ya Kita biasa di Jakarta tuh gak bisa ngeliat jauh-jauh Ini gak ada polusinya Ngeliat jauh tuh jelas Ada yang nyebrang Ini kayaknya kemungkinan bannya ada yang benjol nih Benjol nih bannya nih Kita gak jauh-jauhkan jalan ya Ada showroom motorat Gede banget ya rumi ini Blanwir lewat Blanwir Oh ada charger mobil listrik Mobil listriknya apa itu? Buzio Nah ini tujuan wisata Turis-turis Kalau di Munich Eh ada Apple Store Nah kita jalan-jalan jadi turisnya cukup Sekarang Kita nyari mobil tumpangan lagi ya Betul Mobil tebengan Sudah di mobil lagi Jadi dapetnya mobil yang tadi lagi Belum ada yang pake Ya sudah Segitu saja videonya Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe ke nomor mobil Om Widana sebelumnya Terima kasih telah menonton De Nikol De Nikol